Kota Tangerang pada pertengahan tahun ini ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan pekan olahraga pelajar daerah tingkat Provinsi Banten dan juga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2024. Ada pun upaya yang dilakukan untuk menjaring atlet pelajar berprestasi, Dinas Pendidikan menggelar Lomba Olahraga Pelajar Sekota Tangerang bertajuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diikuti kurang lebih sebanyak 10.000 peserta dari jenjang SD dan SMP. Bagian daripada rondon acara kegiatan dengan ulang tahun Kota Tangerang yang terpikir bersatu. Ini cabur-caburnya Pak? Cabur-caburnya diantaranya ada 11 cabur untuk SD, yaitu diantaranya atletik, renang, senam, bulu tangkis, kecak silat, terus juga karate, tenis meja, catur, terus bola poli mini, sepak takrau, dan sepak bola mini. Selain itu, Pemkot juga melantik sebanyak 80 orang petugas satuan tugas dan juga 1.450 orang untuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Supaya sekolah-sekolah kita tidak ada tindak kekerasan, karena seperti yang saya sampaikan, fenomena kekerasan itu seperti gunung es, yang kelihatan hanya sedikit yang lengkap, tapi di dalamnya akan banyak hal. Nah, oleh karena itu, upaya pencegahan ini sangat penting. Herman Arief, Kota Tangerang, melaporkan untuk JTV Network. Terima kasih telah menonton!